Demokrasi pada prinsipnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi luas kepada rakyat. Demokrasi berkembang sejak abad ke-17, ke-18, hingga abad ke-19. Mulai dari kebebasan otonomi luas sampai akhirnya pemerintahan berdasarkan demokrasi. Demikian disampaikan Ketua MK Hamdan Zulfah dalam ceramah Dinamika Perundang-Undangan dan Rekrutmen Politik dalam Kerangka Penguatan Demokrasi Rabu 4 Desember 2013 di Gedung Lem Hamnas, Jakarta. Dikatakan Hamdan terdapat lima indikator negara demokrasi, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu, persamaan hak dan kebebasan masyarakat untuk menikmati hak-hak dasar. Pada kesempatan itu, Hamdan juga mengemukakan dua hal aktual yang digunakan sebagai tropong untuk melihat sejauh mana demokrasi Indonesia mengalami penguatan. Hal pertama adalah dinamika perundang-undangan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk Undang-Undang ada di tangan Presiden, sementara DPR hanya menjadi kolegislator. Bahkan dalam praktik, DPR hanya diposisikan sebagai stempel bagi Undang-Undang yang didesain Presiden. Namun setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, DPR bertindak sebagai legislator, sedangkan Presiden hanyalah kolegislator. Dari perubahan demikian dapat dikatakan, ada pembalikan yang sangat signifikan dalam pembentukan Undang-Undang. Demikian Tandas Hamdan. Tim Liputan, MKTV News, melaporkan.